Kepacara Ngatur Dahar Dalam ritual ini juga menyediakan makanan bagi makhluk halus atau para penghuni alam tak terlihat Berupa tiga jenis nasi tambakan yakni nasi tambakan hitam, putih serta merah Terdapat pula sejumlah kelengkapan ritual seperti beras kuning, wijen, arang membara, tepong tawar hingga penduduk Selain ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa Juga mengajak tokoh masyarakat serta tokoh alam gaib Agar selama erau berlangsung tidak sungkan untuk menikmati hidangan Yang setiap hari disajikan oleh sultan dan kerabatnya di keraton Upacara itu juga bisa dilakukan di luar erau Terutama untuk mengawali hajatan yang skalanya lebih besar seperti Pesta Kemariahan Perkawinan Raja atau Putra Mahkota Sudah hari ini ada bermacam-macam makanan, sebanyak 41 macam makanan Yang itu yang pertama, yang kedua kita mengundang kepada orang-orang Untuk bersama-sama membacakan doa ditampingi oleh sultan kita dan Putra Mahkota Dalam pelaksanaan erau adat Kutai dan International Folk Art Festival 2016 Acara Ngatur Dahar itu digelar di ruang pertemuan keluarga keraton kesultanan Kutai Ketanegara Ingmar Tadipura Sebelum erau dimulai pada malam hari Tradisi Ngatur Dahar sendiri masih tetap dilestarikan Karena banyak segi positifnya daripada aspek negatifnya Sebab semua makhluk Tuhan pasti senang dan suka Jika menikmati hidangan terlebih yang menyajikan adalah sultan dan kerabatnya Dengan suasana senang dan sukacita Tentu akan berbuah rasa damai serta tentram Saat menikmati hidangan yang disajikan dan secara bersama-sama menikmatinya Dari Kutai Ketanegara, Feru Zabadi memberitakan Terima kasih telah menonton